Ular menjadi salah satu hewan yang meresahkan bagi masyarakat. Pasalnya, reptil satu ini banyak ditemukan di berbagai tipe habitat. Terlebih, banyak pula ular yang kerap ditemukan di sekitar area pemukiman, hingga membuat masyarakat khawatir terkait keselamatan. Bahkan, baru-baru ini beredar pula di media sosial mengenai ditemukan seekor ular piton raksasa di plafon rumah warga. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok atrovkioktora samson, pada minggu, tanggal 25 Desember 2022, menjadi sorotan masyarakat. Video yang diunggah oleh akun atrovkioktora samson, memperlihatkan adanya ular piton yang bersarang di plafon rumah warga. Tentu saja penemuan ular piton raksasa tersebut membuat geger masyarakat sekitar. Bahkan, warga turut serta meminta bantuan dari tim pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi sebelum adanya warga yang menjadi korban. Dalam sebuah video yang diunggah memerlihatkan, adanya dua orang petugas pemadam kebakaran yang tengah berusaha mengeluarkan ular piton dari plafon rumah. Video penemuan ular piton berukuran jumbo ini pun diketahui terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas pemadam kebakaran dengan seragam merah ini juga terlihat membobol plafon rumah warga agar memudahkan akses untuk ular piton tersebut bisa ditarik keluar. Namun, rupanya hal tersebut tidaklah mudah. Dibantu oleh seorang rekannya dengan seragam berwarna biru, ular piton tersebut justru semakin bersembunyi di dalam atap rumah. Bahkan, petugas pemadam kembali mencari cara agar ular piton berukuran raksasa tersebut bisa keluar. Dalam video lain yang diunggah, para petugas pemadam kebakaran pun mencoba untuk menarik perhatian ular piton besar agar keluar dari sarang. Bahkan, mereka terpaksa menjebol plafon rumah warga agar ular tersebut bisa keluar. Usai ular tersebut terjatuh dari plafon rumah, para petigas pemadam kebakaran langsung mengamankan ular tersebut agar tak melukai warga sekitar dan petugas. Meski sempat kesulitan, namun petugas pemadam kebakaran kota Makassar tersebut bisa mengamankan ular piton raksasa yang diperkirakan memiliki panjang 5 hingga 6 meter. Pasalnya, sebelum dimasukkan ke dalam karung berwarna coklat, ular piton tersebut terlihat dibentangkan di lantai rumah warga. Video penemuan ular piton berukuran jumbo ini pun langsung mencuri perhatian netizen. Bahkan, tak sedikit pula yang ikut merinding usai melihat ukuran ular piton tersebut saat sebagian badannya keluar dari plafon rumah warga. Tak hanya itu saja, banyak juga netizen yang heran mengenai bagaiman bisa ular piton raksasa tersebut bersarang di plafon rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!